Peralihan dari kehidupan di air ke darat adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah evolusi. Transisi ini memungkinkan kelompok hewan tertentu untuk mengeksploitasi habitat darat yang kaya akan sumber daya dan kurang bersaing. Transformasi ikan menjadi amfibi adalah salah satu contoh kunci dari adaptasi yang memungkinkan keberhasilan ini. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kehidupan di laut berpindah ke darat dengan fokus pada proses evolusi ikan menjadi amfibi. Satu, pendahuluan kehidupan di bumi bermula di lautan, di mana organisme pertama kali muncul sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Seiring waktu, beberapa organisme mengembangkan adaptasi yang memungkinkan mereka untuk pindah ke darat, membuka jalan bagi keanekaragaman kehidupan darat yang kita lihat hari ini. Ikan adalah kelompok vertebrata pertama yang mengalami transisi ini, dan beberapa di antaranya akhirnya berevolusi menjadi amfibi, kelompok hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Dua, kehidupan awal di laut Aoma, evolusi ikan. Ikan pertama kali muncul di laut sekitar 500 juta tahun yang lalu selama periode kambrium. Mereka adalah vertebrata pertama yang memiliki kerangka dalam dan sirip untuk berenang. Ikan primitif ini berkembang menjadi berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari ikan tanpa rahang seperti lamprey, hingga ikan rahang pertama yang menjadi nenek moyang dari semua vertebrata darat. B. Adaptasi ikan untuk kehidupan di air Ikan memiliki berbagai adaptasi untuk hidup di air, termasuk Insang Insang memungkinkan ikan untuk mengambil oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida. Sirip Sirip digunakan untuk berenang dan menjaga keseimbangan di dalam air. Sisik Sisik melindungi tubuh ikan dari cedera dan infeksi. C. Ekosistem laut Laut menyediakan habitat yang stabil dan kaya nutrisi bagi kehidupan awal. Plankton, alga, dan berbagai invertebrata menyediakan makanan yang melimpah bagi ikan dan organisme laut lainnya. Kondisi ini memungkinkan ikan untuk berkembang biak dan menyebar ke berbagai habitat di laut. Tiga Tantangan dan peluang di darat penuh keuntungan pindah ke darat Berpindah ke darat menawarkan berbagai keuntungan bagi organisme, termasuk Sumber makanan baru Daratan menyediakan berbagai sumber makanan baru, seperti tumbuhan dan serangga. Pengurangan kompetisi Daratan awalnya merupakan habitat yang kurang kompetitif dibandingkan dengan laut yang padat. Penghindaran predator Berpindah ke darat memungkinkan organisme untuk menghindari predator laut yang besar dan berbahaya. B. Tantangan pindah ke darat Namun, pindah ke darat juga menghadirkan tantangan baru, seperti Pengambilan oksigen Di darat, hewan harus mengambil oksigen dari udara, yang memerlukan adaptasi pernapasan baru. Dehidrasi Daratan lebih kering dibandingkan dengan air, sehingga hewan perlu mengembangkan cara untuk mengurangi kehilangan air. Dukungan tubuh Di darat, hewan membutuhkan kerangka yang lebih kuat untuk mendukung tubuh mereka terhadap gravitasi. 4. Evolusi transisi dari ikan ke amfibi tanah A. Ikan Lobetfin Transisi dari ikan ke amfibi dimulai dengan ikan Lobetfin, Sarkopterygi, Yang memiliki sirip yang lebih tebal dan tulang yang lebih kuat dibandingkan dengan ikan bersirip radi, Actinopterygi. Sirip ini memungkinkan ikan Lobetfin untuk bergerak di dasar air dan mungkin membantu mereka bergerak di lingkungan perairan dangkal dan berlumpur. B. Contoh fosil kunci Tiktaalik Tiktaalik Fosil Tiktaalik yang ditemukan di Kanada adalah contoh fosil kunci yang menunjukkan transisi dari ikan ke amfibi. Tiktaalik memiliki ciri-ciri ikan seperti insang dan sirip, tetapi juga memiliki ciri-ciri amfibi seperti leher yang fleksibel dan tulang-tulang di dalam sirip yang menyerupai jari. Acan Tostega Acan Tostega adalah salah satu vertebrata darat awal yang memiliki delapan jari di setiap kaki dan menunjukkan adaptasi untuk hidup di air dan darat. Ictiostega Ictiostega adalah amfibi awal yang memiliki tulang rusuk yang kuat dan kaki yang mendukung tubuh di darat. C. Adaptasi Struktural Selama transisi ini, berbagai adaptasi struktural terjadi, termasuk Pengembangan kaki Sirip ikan berevolusi menjadi kaki yang lebih kuat dan memungkinkan pergerakan di darat. Pernapasan Udara Beberapa ikan mengembangkan kantung udara yang berevolusi menjadi paru-paru untuk mengambil oksigen dari udara. Perubahan Kulit Kulit ikan yang tipis dan permeable berevolusi menjadi kulit yang lebih tebal dan tahan air untuk mengurangi kehilangan air di darat. DAKZIWA 5. Adaptasi Fisiologis A. Pengambilan Oksigen Adaptasi penting untuk hidup di darat adalah kemampuan untuk mengambil oksigen dari udara. Paru-paru Ikan Lobet Fin mengembangkan kantung udara yang berevolusi menjadi paru-paru. Paru-paru ini memungkinkan mereka untuk bernapas udara di darat. Pertukaran Gas di Kulit Beberapa amfibi seperti katak memiliki kulit yang dapat menyerap oksigen dari udara dan air. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen langsung melalui kulit mereka. B. Pengaturan suhu tubuh Di darat, hewan harus mengatur suhu tubuh mereka untuk menghindari suhu yang ekstrim. Perilaku Termoregulasi Amfibi seperti katak menggunakan perilaku seperti berjemur di bawah sinar matahari untuk menghangatkan tubuh mereka atau berlindung di tempat yang teduh untuk mendinginkan diri. Penyesuaian Metabolisme Amfibi juga dapat menyesuaikan laju metabolisme mereka untuk menghemat energi selama kondisi yang tidak menguntungkan, seperti suhu yang sangat rendah atau kekeringan. C. Pengaturan air dan garam Hidup di darat memerlukan adaptasi untuk mengatur keseimbangan air dan garam. Ginjal Efisien Amfibi memiliki ginjal yang dapat menyaring darah dengan efisien dan mengurangi kehilangan air melalui urin. Mereka juga mampu mengeluarkan garam berlebih melalui kelenjar khusus. Perilaku Hidup di Air Amfibi sering mencari air untuk mempertahankan keseimbangan air dan garam mereka. Mereka kembali ke air untuk bertelur dan menjaga kulit mereka tetap lembab. Adaptasi perilaku migrasi Banyak amfibi bermigrasi antara air dan darat untuk mencari makanan dan berkembang biak. Katak Katak dewasa biasanya hidup di darat tetapi kembali ke air untuk bertelur. Mereka melakukan perjalanan ke air saat musim hujan atau selama musim kawin untuk memastikan telur mereka menetas di lingkungan yang aman dan kaya nutrisi. B. Perilaku berburu Amfibi mengembangkan perilaku berburu yang efektif di darat. Serangan cepat Katak menggunakan lidah panjang yang lengket untuk menangkap serangga dengan cepat. Mereka bersembunyi dan menunggu mangsa mendekat sebelum menyerang. Kembalinya ke air Beberapa amfibi, seperti salamander, menggunakan air sebagai tempat perlindungan dan berburu organisme air yang kecil seperti serangga dan invertebrata. C. Perilaku perlindungan Amfibi juga memiliki perilaku yang membantu mereka melindungi diri dari predator. Mimikri dan kamuflase Beberapa katak dan salamander memiliki warna dan pola yang membantu mereka bersembunyi dari predator. Mereka dapat berbaur dengan lingkungan sekitarnya untuk menghindari perhatian predator. Pertahanan kimia Beberapa amfibi menghasilkan racun atau zat kimia yang tidak menyenangkan untuk melindungi diri dari predator. Misalnya, katak panah beracun menghasilkan zat beracun di kulit mereka yang dapat melumpuhkan atau membunuh predator. 7. Evolusi amfibi A. Diversifikasi awal Setelah beradaptasi dengan lingkungan darat, amfibi pertama mulai menyebar dan berdiferensiasi menjadi berbagai spesies. Mereka mengeksploitasi berbagai habitat, mulai dari hutan hujan yang lembab hingga padang rumput yang kering. B. Perkembangan telur dan larva Salah satu adaptasi penting amfibi adalah perkembangan telur dan larva di air. Telur amfibi biasanya tidak memiliki cangkang keras dan memerlukan lingkungan yang lembab untuk berkembang. Larva amfibi, seperti berudu, biasanya hidup di air dan mengalami metamorfosis, menjadi bentuk dewasa yang dapat hidup di darat. C. Kehadiran dan Kepunahan Amfibi adalah kelompok vertebrata yang sangat sukses dan menjadi nenek moyang dari semua reptil, burung, dan mamalia. Namun, banyak spesies amfibi mengalami kepunahan selama perubahan iklim dan peristiwa kepunahan masal di masa lalu. Meski begitu, mereka tetap menjadi kelompok hewan yang penting dan beragam di ekosistem darat saat ini. Lapan, pentingnya transisi dari air ke darat lemba A dampak ekologis Transisi dari air ke darat memungkinkan vertebrata untuk mengeksploitasi sumber daya baru dan memainkan peran penting dalam ekosistem darat. Amfibi membantu mengontrol populasi serangga dan berfungsi sebagai mangsa bagi predator darat. B. Evolusi Lebih lanjut, amfibi membuka jalan bagi evolusi reptil, burung, dan mamalia yang semuanya dapat hidup sepenuhnya di darat. Adaptasi untuk hidup di darat memungkinkan vertebrata untuk mengeksplorasi dan menguasai berbagai habitat darat. C. Konservasi amfibi Saat ini, amfibi menghadapi berbagai ancaman seperti hilangnya habitat, polusi, perubahan iklim, dan penyakit. Upaya konservasi diperlukan untuk melindungi spesies amfibi yang terancam dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Transformasi ikan menjadi amfibi adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah evolusi yang memungkinkan vertebrata untuk berpindah dari kehidupan di laut ke darat. Adaptasi fisiologis, perilaku, dan morfologis yang kompleks memungkinkan amfibi untuk mengatasi tantangan, hidup di darat, dan mengeksploitasi berbagai habitat darat. Peralihan ini tidak hanya membuka jalan bagi evolusi vertebrata darat lainnya, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem darat yang kita lihat hari ini. Upaya konservasi yang berkelanjutan sangat penting untuk melindungi amfibi dan warisan evolusi yang mereka bawa.